Kita balik seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama pemisah akibat sengketa lahan para pedagang di Jalan RE Marta Dinata nomor 86 Bandung terlibat adu mulut dengan pihak Pengadilan Negeri Jakarta Senin 31 Juli 2023 pagi hingga siang. Penyegelan dilakukan dengan menempel beberapa stiker bukti segel dan memasang papan tanda penyegelan. Namun penyegelan tersebut disambut aksi penolakan dari para pedagang dan kuasa hukum penyewalahan tersebut. Bahkan pihak jurusita meminta agar para pedagang yang sebagian besar merupakan UMKM tersebut mengosongkan lahan yang telah disegel meski diwarnai penolakan. Terima kasih untuk mendengarkan dengan jelas penjelasan dari kuasa hukum. Menurut kuasa hukum penyewalahan yang diusir Wati Tresnawati, perjanjian sewa-menyewa hingga jual-beli telah dilakukan Raden Group yang dipimpin anak muda dari pondok pesantren di Tasik Malaya bernama Fauzi melalui kurator bernama Nasrullah terhadap lahan di jalan RM Marta di Nata 86 hingga tahun 2026. Pembayaran uang muka atau DP untuk pembelian lahan pun telah dilakukan sebesar 500 juta rupiah. Pada hari Kamis ya, tanggal 27 Juli 2023, kami beserta tim dan Pak Fauzi sudah melaporkan Nasrullah di Polda Jabar atas dugaan tindak pidana curang, pembuatan dugaan tindak pidana penipun dan ke-8. Nah, di sini kan klien kami sudah bayar 4 tahun ke depan untuk kuasa sewa dan sudah bayar PPJB DP 500 juta rupiah. Tetapi tadi kan dijual lagi kepada pihak lain. Nah, informasi terkait jual balik ke pihak lain klien kami tidak mengetahui sama sekali gitu kan. Jadi tidak ada pemberitahuan atau pembatalan PPJB sebelumnya. Namun tanpa sepengetahuan mereka, kurator tersebut telah menjual kembali lahan itu kepada pihak lain. Lahan tersebut pun telah menjadi tempat beberapa pedagang Kaki 5 dan UMKM selama lebih dari 3 tahun untuk mencari nafkah. Karenanya mereka menolak penyegelan dan pengosongan lahan tersebut. Sementara itu pihak jurusita menolak untuk memberikan keterangan langsung kepada pihak media.